Salah satu TPS yang disambangi jajaran Komisioner KPU Bangka Belitung adalah TPS 04 Desa Padang, Kecematan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Salah satu objek pantauan Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung pada proses pengungutan suara Pilkada 2020 adalah terkait neropan protokol kesehatan pada tiap TPS. Hal ini mengingat penyelenggaraan Pilkada dilakukan pada masa pandemi agar tidak menimbulkan kluster penyebaran COVID-19 saat proses pengungutan hitung suara. Ketua KPU Bangka Belitung, David Ri mengungkapkan, dari pantauan yang dilakukan pada sejumlah TPS, protokol kesehatan sudah dilakukan oleh masing-masing KPPS. Selain itu, juga terdapat bilik khusus yang digunakan untuk mengakomodir pemilih yang terindikasi sedang dalam kondisi tidak sehat. Sementara itu, guna menghindari terjadinya kerumunan orang, pihak KPU telah mengatur jadwal penyaluran hak pilih yang dicantumkan pada formulir C pemberitahuan. Terkait ini mudah-mudahan tidak ada kerumunan di sejumlah TPS oleh pemilih karena memang kita sudah mengatur jadwal dalam proses pemilihan ini dalam form C pemberitahuan itu. Mudah-mudahan ini sampai proses penghitungan nanti, selesai pemungutan dan penghitungan nanti ini semuanya bisa kita lakukan. Untuk hal-hal lain, saya kira dalam proses pemilihan ini kami menghimbau kepada seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Ditanya terkait partisipasi pemilihan pada Pilkada 2020, David Ri mengaku optimis target KPU sebesar 77,5 persen dapat tercapai. Melihat tingginya antusiasme warga yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Dari Manggar Belitung Timur, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.